Tetap seorang lembaga pendidikan itu masih butuh yang namanya keuangan untuk operasional lagi ya. Tapi bagaimana pengolahan keuangan itu dengan bagaimana kita tetap mengolah pendidikan. Sehingga pendidikan ini pun bukan berarti harus dikomersialkan gitu ya. Tapi bagaimana kita mencari sumber-sumber lain untuk pendidikan tapi tidak mengkomersialkan pendidikan. Jadi privatisasi saya kira juga itu dari sisi kalau memang tetap tidak, dengan catatan tidak mengkomersialkan pendidikan. Tapi kita mencari dana bukan dari pendidikan. Tapi dari dana ini bisa mendukung kepada pendidikan. Suatu produk atau suatu jasa dengan kemasan tertentu, dengan cara memasarkan yang khas sekali secara bisnis. Dengan logika-logika industri, profit and loss ya, rugi dan lambang. Lalu gejala itu berkembang dan diikuti oleh pemerintah. Misalnya saja pemerintah dengan proyek RSBI atau SBI walaupun sekarang sudah ditinjak ulang. Menetapkan bahwa hanya sebagian saja dari biaya penyelenggaraan pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah. Sebagian justru dilepas dan dibebankan pada orang tua. Dan lalu sekolah atau komite sekolah menetapkan harga di situ, menetapkan tarif. Kalau Anda mau masuk ke sekolah kami Anda harus bayar sekian. Kalau tidak ya Anda tidak bisa masuk. Nah dalam proses itu terjadi perubahan persepsi, terjadi perubahan paradigma sebetulnya. Yang tadi saya sebut, tentu saja yang paling dirugikan dari proses itu adalah mereka yang tidak punya kemampuan untuk membayar. Masyarakat secara luas, kita secara luas juga dirugikan. Kenapa? Karena sebetulnya pendidikan itu adalah proses kultural. Itu tidak sama seperti kalau kita membeli handphone atau kita membeli makanan yang begitu sejak habis kita makan selesai. Kalau pendidikan itu kita anggap sebagai komoditas, maka seolah-olah saya membeli barang ini di Indonesia atau saya membeli barang ini di Singapura atau di Arab Saudi, sama saja saya membeli barang yang sama. Padahal sejatinya pendidikan itu proses kebudayaan sebetulnya. Dan proses politik kalau mau lebih jujur. Nah di CTT itu sebetulnya yang dirugikan bukan hanya mereka yang tidak mampu, tapi kita sebagai bangsa keseluruhan itu dirugikan. Kalau proses ini terjadi terus menerus, membeli handphone dengan membayar masuk ke sekolah itu sama nilainya. Kalau misalnya masalah kayak ulangan gitu administrasinya kayak gitu ya, mau gimana lagi kalau misalnya emang belum belum bisa dibayar terus mau ulangan kan, berarti gak dapat kartu, terus gak bakal ikut ujian. tapi ya bagaimana lagi kalau misalnya kayak gitu loh. Jadi, kalau yang punya kondisi sama kayak sayangnya sih ya banyak, banyak banget. Kelihatan ini sih emang banyak, soalnya kalau misalnya pas bagian ujian, juga masih banyak gitu ya. Gak dapat kartu ujiannya. Hmm.